Gak ada traction control, gak ada interior kulit, gak ada ABS, pokoknya gak ada hal-hal yang lo temukan di mobil-mobil baru Keliatannya mobil ini berat dan overload banget, dan untuk masuk ke parkiran mall mungkin udah pasti mentok Dan memang mobil ini bukan buat mobil ke mall, mobil ini bukan buat gaya-gayaan Kita disini bukan buat ngomongin mobil cantik dan bagus, tapi kita disini untuk ngomongin sebuah kendaraan dari event legendaris Camel Trophy Gas dong Gak ada gas nih Gak ada gas nih Gak ada gila Banyak gila Banyak gila Sebenernya yang pertama tuh pun bukan Camel Trophy ya Yang pertama bukan itu, Expedisi Offroad Tapi yang bener-bener diekspos secara gokil, dan tepat sasaran tuh memang Camel Trophy, bener gak? Dan memang Camel Trophy kan eventnya juga panjang banget, itu berapa tahun dia? Ya, dia dari 83 ya? Oh.. eh enggak, 81 Hah? 80 itu yang pertama banget, kalau gak salah mobilnya masih Seijin ya? Pertama kali tuh tahun 80, dan dia berhenti di tahun.. Oh.. Ya itu 2000 Eh, terakhir 2000 Iya, jadi 20 tahun ya? Iya 20 tahun men Itu yang bikin dia legendary dan.. Iya Waktu itu Camel Trophy itu kalau kita mau ikut event itu.. Iya Kita harus apply dulu gitu Iya Kita apply, kita kirim foto, data diri kita, kita mesti ceritain.. Iya Diri kita itu siapa? Iya Kenapa kita mau ikut Camel Trophy? Terus skill apa yang kita punya gitu Iya, dan itu lu gak harus.. lu pembalap kan itu kan? Nah, jadi lu misalnya apa? Lu punya skill sebagai mekanik Iya Atau lu punya skill sebagai field doctor, atau lu punya skill.. Anything lah Iya Nah, itu nanti.. Mereka akan seleksi Nah, semua Begitu lu sudah diterima seleksi, bukan berarti lu bisa langsung ikut Iya Tapi lu harus ikut training selama 1 bulan di Inggris Iya, di campnya dulu ya Iya Kemotropic Camp Itu benar-benar endurance Nanti kita ada video-videonya gitu Nanti kita kasih lihat videonya, sekalian kita terangin juga Tapi yang jelas, asal muasalnya ekspedisi itu menjadi besar banget ya salah satunya karena Camel Trophy itu Iya Karena memang di situ, yang ikut itu bukan off-roader sebenarnya Orang-orang biasa Iya, orang-orang biasa yang di kasih training selama sebulan, dilempar ke hutan Iya Dengan seada-adanya pada waktu itu ya, dulu nggak ada ban C-MAX Dadawin, sama begini-begitu Nah, tapi kamenya hanya Michelin ZXL MT Pakai ban MT, kebayang nggak lho? Suruh nembusin hutan Kalimantan pakai ban MT Dan di Sulawesi dia nggak tembus ya? Bukan, Kalimantan nggak tembus ya Kalimantan nggak tembus ya Kalimantan nggak tembus ya Kalimantan yang nggak tembus Ada 2 kali kan yang di Epak, Kalimantan sama mana Sulawesi sih tembus tapi Enggak, ada 1 lagi tuh Enggak tau gue, 1 lagi mungkin Papua kali ya Enggak nggak, di Tuana Teri kok Oh, gimana ya Entah, itu gue nggak tau Anyway Yaudah, jadi Camel Trophy itu Bisa dibilang Ya, mother of all off-road expedition gitu Jadi, mobil ini adalah mobil Land Rover Defender 110 Yang 300 CD ya, Daud ya Oh, tahunnya tahun 1998 Iya Dan saat itu, pada saat di tahun 1998 Digunakan di event Camel Trophy Terra Del Vuego Di mana tuh? Terra Del Vuego tuh di Argentina dan Chile Terra Del Vuego tuh nama Taman Nasionalnya mereka Iya Jadi memang, gue sih nggak, ini nggak tau pasti Mereka bermain di dalam Taman Nasional itu apa Mereka cuma ngangkat nama gitu aja gitu Cuma memang Taman Nasional tuh kan gede banget Terra Del Vuego tuh Iya Sampai naik-naik ke gunung yang tinggi banget itu kan Tinggiannya berapa tuh nggak tau deh Terus, emm.. Ini kenapa AC-nya? Genceng banget sih Gue sampe pusing dari tadi Dikecilin mati Dikini Gue pusing karena ada yang belakang kali Oh iya, belakang-belakang Ya, tapi ini gede juga AC-nya sih Ini gue ke atas sih, gue udah ke atas juga Udah, untuk ukuran Defender nih dingin Biasanya Defender kan AC-nya panas Hehehe Dan ini AC original bawaan pabrik Nah, AC original bawaan pabrik Ya Jadi tahun 2008 ini dipakai di Terra Del Vuego Sebagai mobil komunikasi Ini mobil radio nih Mobil radio ya Ya Jadi di mobil ini juga Seperti yang kita lihat tuh memang Bekas-bekas Peninggalan radionya tuh Masih ada Lobang-lobangnya Colokannya Bahkan kabel-kabelnya yang gelantung juga Masih banyak banget ya Masih ada stickernya juga Nah, masih ada stickernya ya VHF dan lainnya itu ya Jadi ini sebagai repeater radio ya Waktu itu ya Jadi dia nggak turun, nggak main tanah Tapi dia support aja Tapi dia ikut juga turun ke berapa spot lah Berapa basecamp dia langsung Ya mungkin kayak basecamp-basecamp doang ya Tapi bukan yang off-road berat ya Ya Jadi memang ya Ya begitu Kayak mobil media kosong-kosong Basecamp ke basecamp Mobil media kosong-kosong tuh Kalau Realisasi di Camel Trophy nya tuh Ya mobil ini gitu loh Kalau di event max Media kosong-kosong tuh Kayak gitu Yang spesial adalah mobil ini masuk ke Indonesia secara resmi Mobil ini masuk ke Indonesia secara resmi, oke Resmi dan legal dan satu-satunya di Indonesia Satu-satunya di Indonesia, man Yang spesial adalah roll cage nya Karena roll cage nya itu internal dan Dibuat oleh safety device, UK Dan kalau kita lihat nih Ini roll cage semua ada padding nya Ini original bawaan mobil Oke Itu, nah roll cage yang pilar A Dia ada di luar Oh di depan keren kaca kan Iya Tapi pilar B, C, semua di dalam Dan semuanya nyambung ke sasis langsung ya Iya Terus Juga bulbar nya juga Jadi, jadi Ceritain mobil ini dibuat oleh Land Rover Special Vehicle Division ya Tanya Ya, Land Rover Special Vehicle itu Dia yang Nyiapin mobil ini untuk event Camel Trophy Iya Jadi, mulai dari Preparasi roof rack Roll cage Dual tanky Iya Terus mobil ini Bulbar Terus mobil ini juga Dulu ada baterai isolator sama Secondary battery di belakang Cuma waktu kita dapet tuh udah Rusak itu udah gak ada Tapi tempatnya masih ada tuh tadi gue lihat Masih Masih Pada saat sampai disini kan katanya Radionya juga udah gak ada ya Udah gak ada Karena mungkin pekatasan dari Inggrisnya sana Optik event tuh Itu ya Gak boleh ya Atau Atau mungkin itu event property Ya mungkin itu ya Property event ya Dan ini juga Catnya juga masih 100% original Ya Belum dikutik-kutik Nah pintu 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 tuh original Kenapa? Karena waktu di West Java Penyok itu Oh Ya Ini by the way Ini mobil Yang punya dulu sarang juga ya Ya Jadi mobil kolektor ini Dia buat ikut S Java Yang dari tebing Pintu kan penyok Jadi terpaksa Satu pintu itu harus di chat Satu pintu doang Ya gitu Ya Ini kilometernya aja Masih 29.000 mil Berat itu berapa? 2 meter ya Kali 1,6 40 ribuan ya 45 ya Oke Dan nuansa kompetisinya juga sebenarnya Cuma dilabelin dengan Nama special task gitu Tugas spesial namanya Bukan balapan Dan ya sebenarnya sih Intinya mereka Competing ya Berlomba-lomba untuk Menjadi pemenangnya Cuma mungkin balapannya Bukan geber-geberan Dota ya Bukan Biasanya berhubungan dengan Navigasi Atau juga berhubungan dengan Keterampilan Macem-macem lah Keterampilan benerin mobil Dan ngikat strap Dan segala macem lah Nah itu yang Skill-skill yang kayak gitu Kayak misalnya bridge building Iya Namun jembatan itu yang terjadi Waktu di campnya Kementropi Terus Apa itu? Musang ya? Musang Terus kayak misalnya Perbaikan mobil sederhana Itu juga diajarin Iya itu diajarin Jadi mereka tuh bukan dilepas kesana Tanpa Pengetahuan dasar gitu ya Iya Jadi mereka orang biasa Tapi mereka udah dibekelin dulu Dan mereka dipastikan Bisa Bisa Karena kalau nggak salah Di Inggris itu Seleksinya tuh 1000 orang diseleksi cuma 5 atau 10 gitu Waktu itu ditentuin Kalau nggak salah Dari Dari pernegara itu Cuma boleh berapa orang Iya Makanya kan minimal Satu mobil berarti 4 sampai 5 ya Iya 3 sampai 4 Iya 3 sampai 4 lah ya Iya Gitu Jadi memang Ya itulah Yang membuat event itu Jadi legendaris karena itu Karena memang Yang menceritakan Kejadian-kejadian di dalam event itu Adalah dari Mata orang awam biasa ya Yang sebenarnya mereka bukan Pemain-pemain otomotif banget gitu Iya Makanya Dan mereka mungkin belum pernah ke Kalimantan Tahun 80-an atau tahun 90-an Yang dimana pada saat itu kan Hutannya masih gila banget tuh Iya Nah buat mereka itu kan Ya Ini lah Epic lah Tahun berapa ya mereka ke Sulawesi ya Sulawesi itu 88 Kok masih pakai series dong? Enggak, series itu terakhir di 83 Seirnya Oh Sulawesi itu 88 Lalu di Kalimantan itu 96 ya Oh Di Sumatera gue lupa tahun berapa tuh Ini tanya waktu itu gue lagi magang di Jerman Iya Lagi magang di Jerman Tiba-tiba bokap gue email Hari itu tuh masih Belum ada WhatsApp Belum ada BBM Internet juga masih susah gitu kan Iya Jadi kita email Email-emailan Terus bokap gue nanya Dia ditawarin Defender Camel Trophy original Tiret Welsego Tahun 98 Iya Ambil apa enggak? Katanya, gue gak mikir panjang lagi Langsung gue bilang Ambil dong Gue bilang gitu kan Ternyata Ada syaratnya gitu kan Cokap gue minta Supaya mobil yang ada itu Dijual-jualin gitu loh Karena mobilnya udah terlalu banyak gitu kan Ya udah ya Akhirnya tanpa pikir panjang Ya udah kita ia-in Kita urus semua surat-suratnya Sampai keluar BPKT STNK secara resmi semua Oke Gitu Sampai hari ini kita pakai mobilnya Gila ya Gak nyangka ya Jadi sejauh itu Dan dipakai Dikirim dari Inggris ke Argentina dan Chile Abis itu dibawa balik lagi Dilelak di sana Iya Terus abis itu tau-tau sekarang yang punya orang Indonesia Iya Iya Penjalannya jauh nih mobilnya Jauh Dan itu kayak 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 Once in a lifetime Gitu Kita ditawarin barang Seperti ini tuh Itu Once in a lifetime Dan Kayak dibawain ya sebenernya Iya dan Bisa sampai kebuka jalan Untuk kita urus surat-suratnya semua tuh Itu bener-bener Sekalise umur hidup lah itu Iya iya iya